Saat ini kompetisi Ligue 1 memang masih lekat dengan nama Paris Saint-Germain. Hal itu terasa wajar mengingat mereka adalah klub kaya dengan gelontoran dana melimpah. Klub yang berbasis di ibu kota Prancis itu memiliki skuad terbaik di antara pesaing liga domestik lainnya. Namun itu tidak menutup kemungkinan bagi tim lain untuk bisa merasakan gelar juara. Buktinya, Lille yang dilatih Christophe Galtier berhasil meraih gelar juara meski jadi tim yang sebelumnya tidak diunggulkan. Cerita Lille dalam runtuhkan dominasi Paris Saint-Germain pun sangat berpotensi diulangi oleh tim dengan perencanaan terbaik lainnya. Dalam hal ini, satu yang sangat layak diwaspadai adalah OGC Nice. Memang benar, bila gelar juara Liga terakhir yang diraih Nice terjadi pada musim 1958-1959. Bahkan gelar terakhir yang didapat terjadi pada musim 1996-1997 ketika mereka jadi kampiun Piala Prancis. Akan tetapi dalam setidaknya lima musim kebelakang, mereka selalu bisa bersaing di posisi sepuluh besar. Malah pada musim lalu, tempat kelima berhasil masuk ke dalam genggaman. Kira-kira apa saja yang telah dipersiapkan Nice untuk bisa runtuhkan dominasi klub yang sudah diprediksi juara bahkan sebelum Liga dimulai? Membangun proyek bersama Brit Jim Redcliffe Sejak diakuisisi oleh Brit Jim Redcliffe yang memiliki perusahaan petrokimia Ineos pada Agustus 2019 lalu, Nice jadi tim yang lebih serius dalam mempersiapkan segala hal. Mulanya, mereka tidak ingin dicap sebagai tim yang menghancurkan atau bahkan memperburuk kualitas Liga dengan langsung mengumpulkan bintang mahal. Nice ingin dikenal sebagai tim yang memang harus berjuang untuk bisa meraih kesuksesan. Pedoman itu dipegang teguh oleh manajemen klub. Maka dari setiap hal yang disiapkan, bukan suatu kebetulan ketika klub lebih mengedepankan pengembangan bibit muda di akademi mereka untuk memasak talenta ke tim utama. Klub jebolan bintang timnas Perancis, Hugo Loris ini telah menunjuk sosok Manuel Pires sebagai manajer akademi. Dia berkomitmen penuh untuk membawa klub menjadi tempat yang memang pantas diperjuangkan oleh setiap pemain muda. Untuk mencari talenta-talenta terbaik, Nice mempercayakannya kepada sosok Frederic Joria yang memang sudah mengabdi di klub sejak tahun 2011 silam. Dia yang kini menjabat sebagai asisten pelatih punya peran penting dalam membawa pemain potensial untuk diasah dan dimanfaatkan di masa mendatang. Kinerja Frederic Joria telah menghasilkan sejumlah talenta muda berbakat seperti Hisham Boudawi, Keprem Turam Ullien, Alexis Truye, Andi Pelmar, sampai Danendoya. Meski sudah ada pemain yang bermukim di klub baru, beberapa dari mereka telah menjadi andalan di tim utama. Untuk mendapatkan bakat-bakat terbaik di luar Perancis, Nice yang selain mengandalkan hubungan yang dibangun oleh Ineos, juga telah menyebar pencari bakat ke wilayah seperti Amerika Selatan hingga Afrika. Di Amerika Selatan, khususnya Brazil, mereka telah mengutus sosok bernama Carlos Hendrik, yang akan menggali informasi di waktu yang tepat untuk kemudian memberi kesempatan kepada pemain-pemain incaran berlatih di Akademi. Salah satu talenta Brazil yang sukses didapat adalah Rapsen Bambu. Sementara itu di Afrika, Nice telah menjalin kemitraan dengan salah satu klub populer, Racing Club de Abijan. Menurut Direktur Sepak Bola Klub, Julian Fournier, sebelum pergi pada pertengahan 2022 kemarin, kerjasama yang dijalin dengan klub asal Pantai Gading itu sangatlah menarik. Mengingat mereka disebut punya filosofi dan tipe pemain serupa. Dalam membina para pemain muda, Nice akan fokus dalam proses perkembangan individu, teknis, dan juga mental. Selain itu, Akademi Nice juga memiliki program beasiswa yang ditujukan kepada pemain berprestasi. Klub akan dengan senang hati menanggung biaya pendidikan di luar lapangan pemain tertentu. Kemudian dalam skala yang lebih besar, Nice juga telah membangun berbagai fasilitas untuk kemajuan klub di masa mendatang. Sang Presiden mengakui bila di zaman yang sangat modern ini, setiap klub sepak bola tidak boleh ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi. Maka dari itu, sejak pertama kali kedatangannya ke klub, sang pemilik langsung menambahkan drone untuk memantau proses latihan tim yang digunakan sebagai bahan analisa pemain. Dalam proses analisis permainan dan yang lainnya, klub telah mempercayakannya kepada dua sosok penting, yakni Sebastian Besom dan Hashim Ali Mebae, di mana keduanya memang sudah sejak lama mengabdidi klub. Selain fasilitas di tim akademi yang turut diperhatikan, tim juga sangat memperhatikan apa saja yang dibutuhkan untuk kian menunjang performa tim utama. Mereka menyiapkan restoran khusus untuk tim lengkap dengan menu yang sesuai standar. Klub mempekerjakan seorang ahli gizi untuk meningkatkan kondisi setiap pemain, agar tampil lebih fit terutama saat berada di atas lapangan. Yang tak kalah penting, klub tidak hanya ingin mempercepat proses pemulihan cedera yang diderita seorang pemain. Namun mereka juga terus mengembangkan cara bagaimana agar pemain tidak mudah terkena cedera. Markas kesehatan yang dibangun sejak tahun 2017, kemudian ditingkatkan kinerjanya, seperti penambahan ruang khusus untuk berlatih, tempat untuk bersantai agar pemain mendapat kenyamanan, dan berbagai fasilitas canggih lainnya seperti krayoterapi. Dalam menunjang kondisi para pemain agar tetap prima, mereka juga memakai jasa ahli osteopati untuk membantu dokter tim. Belum lama ini, klub juga berencana untuk menambah lapangan latihan dan melakukan perbaikan di sektor tertentu. Menyambut asa di musim 2022-2023. Setelah pada musim lalu berhasil nangkering di tangga kelima, Nice tentu menargetkan posisi yang lebih baik musim depan. Yang jadi sorotan awal adalah kembalinya nama Lucien Favre ke kursi kepelatihan klub. Setelah melakoni musim yang luar biasa pada 2016-2017, dia lantas bergabung dengan Borussia Dortmund. Kembalinya Favre akan menjadi keuntungan besar, mengingat sang pelatih sangat hobi mengembangkan bakat muda. Kita semua tahu bila ada sosok dibalik munculnya nama hebat seperti Blairim Zemaili, Gohan Inler, Granit Chaka, Mark-Andre Terstegen, Christoph Kramer, sampai Marco Reus. Kedatangan Favre dipercaya bisa mendatangkan suasana hati yang nyaman. Ketika terlalu banyak talenta yang redup ketika klub di tangani Galtier, Favre diakini mampu mengembalikan sinar para bakat terbaik Nice. Dalam squad saat ini, Kaspa Dolberg masih terus dispekulasikan masa depannya. Morgan Shane Eiderland juga diklaim tidak masuk ke dalam rencana. Walter Benitez yang sempat jadi andalan di depan gawang juga telah resmi hengkang. Posisinya pun dipercaya bakal digantikan oleh Marcin Bulka. Bila Favre menilai sang keeper kurang berpengalaman, maka dia bisa memanfaatkan Kaspa Smichel yang baru saja diboyong dari Leicester City. Ya, Smichel telah resmi bergabung dengan Nice dengan bayaran senilai 17 miliar rupiah. Dia punya catatan apik selama 11 tahun membela The Foxes, yaitu membuat 131 penyelamatan di musim lalu. Ia menjadi keeper dengan penyelamatan terbanyak kedua di Liga Inggris setelah keeper Leeds United Ilan Meslier dengan 143 penyelamatan. Saat ini, lini belakang cukup meyakinkan dengan keberadaan Gianclair Todibo yang mempunyai 40 penampilan musim lalu. Nice juga masih bisa mengandalkan sosok berpengalaman seperti Dante. Kekuatan mereka di posisi bertahan juga akan diperkaya dengan penanda tangan baru, Matia Viti dari Empoli. Pemain berusia 20 tahun itu disebut tak akan membutuhkan waktu lama untuk masuk ke dalam skema Lucien Favre. Lini tengah sudah terlihat solid dengan nama Capron Turam dan tambahan Aaron Ramsey. Selain kedatangan Kaspas Michael, Aaron Ramsey juga disebut sebagai penanda tanganan brilian lainnya. Sang bintang didatangkan secara gratis, usai kontraknya diputus oleh Juventus. Ramsey diakini cocok dengan iklim Liga Perancis dan berpotensi mengembalikan permainan terbaiknya di bawah Lucien Favre. Pemain kunci yang berpotensi jadi sorotan musim depan adalah Amine Goiri. Sejak pertama kali kedatangannya ke Aliens Riviera sekitar dua musim lalu, dia telah menandai debutnya dengan penampilan brilian. Dalam dua musim, catatan golnya selalu melebihi angka 10. Catatan itu pun berpotensi menanjak di musim depan bila Favre benar-benar bisa memanfaatkan bakat sang pemain yang berusia 22 tahun tersebut. Meski gelar juara musim depan menjadi sesuatu yang sangat berat untuk didapatkan, pasukan Lucien Favre dianggap bisa bersaing di spot Liga Champions Eropa. Terdapat optimisme tinggi di klub menyusul perombakan yang telah dilakukan di berbagai sektor. Terima kasih telah menonton!